Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Renungan Malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdon dengan tema Kesaksian Dalam Batin bersama saya Yohana Ibrahim. Tidak ada masalah yang lebih penting daripada masalah bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang benar-benar nyata dengan ala Bapak. Hal ini bukan hanya dirumuskan dengan kalimat atau sekedar diyakini di dalam nyalara, melainkan merupakan pengalaman nyata yang dirasakan sendiri. Dan pasti akan dirasakan oleh orang lain yang juga ada di sekitar kita. Hati kita harus merasa haus bagaimana relasi intim antara kita dengan Allah yang kita panggil Bapak Benar-benar terwujud dalam penghayatan yang benar dan tidak dipaksakan atau natural menjadi realitas yang walaupun orang lain tidak melihatnya, kita mengalaminya dan akhirnya orang lain di sekitar kita juga ikut merasakannya. Dari pengalaman tersebut, kita memiliki kesaksian dalam batin tentang keberadaan dari Yang Maha Agung, Bapak kita. Kesaksian dalam batin tidak dapat diperoleh melalui bangku sekolah tinggi teologi, jabatan atau kedudukan sebagai dosen sekolah tinggi teologi, pendeta, ketua sinode, atau jabatan lain dalam gereja dan lembaga-lembaga kristen. Tetapi pengalaman hidup dalam perjumpaan dengan Allah Bapak secara konkretlah yang mempuakannya. Dalam hal ini banyak teologi yang tersesat karena mereka merasa sudah mengalami Allah Bapak atau melalui rumusan-rumusan doktrin atau pengajaran yang mereka susun. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengalami Allah Bapak secara benar. Ironisnya mereka merasa sudah mencapai atau menjangkau Allah Bapak secara benar dan merasa berhak mengajarkannya kepada orang lain. Semua itu sebenarnya hanya fantasi dan imajinasi di dalam pikiran. Maka tidak heran kalau standar moral mereka rendah. Memang secara moral umum teolog-teolog tersebut terlihat santun. Tetapi sebenarnya tidak sedikit diantara mereka yang hidup dalam arogansi akademis dan keangkuhan yang menyakiti sesamanya. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan mereka yang ditujukan kepada orang lain. Di antara mereka juga ada yang terlihat dalam pelanggaran moral yang mereka memang tidak diekspos. Kemungkinan mereka mengalami kebingungan. Mengapa mereka tidak dapat menundukkan kodrat dosa di dalam hidup mereka? Sejatinya memang pengetahuan teologi tidak memiliki kuasa yang cukup untuk membebaskan seseorang dari kodrat dosa. Tetapi kebenaran yang murni dari Allah Bapak dan pengalaman perjumpaan dengan dia yang mampu membuat seseorang terlepas dari kodrat dosa. Kalau pengajarannya sendiri tidak memiliki pengalaman dengan Allah Bapak, maka yang ditularkan kepada jemaat hanyalah pengetahuan teologi yang mengisi pikiran. Tetapi tidak mengubah karakter secara signifikan. Hal ini merupakan kerugian yang besar bagi pekerjaan Allah Bapak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak jemaat hidup dalam kewajaran anak dunia. Tidak hidup seperti yang Yesus telah dandangkan. Hal ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Ironisnya gereja tidak menyadari keadaan ini. Kekristenan di dunia barat membuktikan adanya fakta ini dan hal ini tidak dapat dibantah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak teolog yang tidak mau mengakui fakta ini. Mereka masih bangga dengan seminari-seminari di Eropa dan menjadi lulusan. Padahal seminari-seminari itu seperti orang lumpuh yang tidak berdaya mengangkat tubuhnya sendiri dan menolong orang lain untuk bisa tegak berjalan. Artinya mereka tidak berdaya guna menyelamatkan masyarakat barat dari pengaruh dunia yang jahat. Untuk benar-benar memiliki hubungan yang nyata dengan ala Bapak dan dalam persekutuan yang indah dibutuhkan atau dituntut perjuangan berat yang oleh karenanya orang percaya harus mempertaruhkan segenap hidup. Segenap hidup artinya tidak ada yang disisakan sama sekali. Hidup ini harus diisi hanya untuk benar-benar memiliki hubungan yang ideal dengan ala Bapak. Inilah maksud keselamatan itu diberikan. Agar manusia dapat menemukan Bapaknya dalam persekutuan yang harmonis. Untuk itu setelah memiliki pembenaran dari Kristus, selanjutnya kita harus bertumbuh menjadi dewasa yaitu memiliki karakter yang dapat terhubung dengan ala Bapak. Itulah sebab Yesus berkata agar kita menjadi sempurna seperti Bapak. Matius 5 ayat yang ke-48 Sebab kalau tidak memiliki karakter sempurna seperti Bapak, seseorang tidak akan dapat memiliki persekutuan dengan harmonis dengan Bapak. Hal ini sama dengan menjadi serupa dengan Yesus. Sebab hanya oleh menjadi serupa dengan Yesus, seseorang dapat memiliki persekutuan yang benar dengan Bapak. Selama seseorang masih memiliki hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, dia belum bisa memiliki persekutuan yang benar dengan ala Bapak. Dalam hal ini, proses keselamatan harus benar-benar berlangsung dalam hidup seseorang yang mana hal tersebut mengubah seseorang menjadi manusia yang dapat bersekutu dengan ala Bapak. Perjuangan yang benar untuk mencapai hal ini dapat disebut sebagai perjuangan menegus batas. Dalam hal ini, ada wilayah yang harus kita tembus, penghayatan yang harus kita raih, atmosfer yang harus kita alami yaitu hadirat ala Bapak. Kesaksian dalam batin hanya didapat melalui pengalaman hidup dalam perjumpaan dengan ala Bapak secara konkret. Selamat beristirahat, saudara. Selamat malam. Tuhan Yesus memberi.